Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Kreator Bejak Tapi kayaknya channelnya mau diganti deh Apa? Kan aku Instagramnya udah gak ada Ganti apa? Maksudnya mungkin diganti Kita bikin sesuatu hal yang baru Koyo Aidewe kan baru nih Jadi nama ku Manon aja Iya, apa-apa Manon official Manon official Koyo obis peripet aja Oke jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Dan part 2 Oke Pokoknya terima kasih yang kemarin part 1nya udah nonton Terima kasih juga yang selalu mendoakan perbaikan Untuk kita dan semuanya Semoga kembali kepada yang mendoakan Untuk yang baik-baik Kalau yang jelek janganlah Tetap kita doakan dengan yang baik-baik Oke Langsung aja gak usah banyak bijit Karena disini tuh ada Kang Gosti yang selalu Mana-mana nih? Langsung ya Ini dari Mbak Afida Gimana cara menyikapi masa lalu satu sama lain? Ini jadi acaranya Q&A yang menjawabnya apa? Iya Ya sama ya lah Ya kan kita berdua Gimana cara menyikapi masa lalu satu sama lain? Hmm Ya Apa? Ampun sih murah ya Oh, itu apa sih? Tuh apa sih? Tuh apa sih? Ini iseng tau Api ya tau ah Amat Amat Lo takutnya Sama kok Mari ngiseng Gimana digoyang? Enggak lah Oke Ya menyikapinya ya Ya udah si Gis orang masa lalu mau gimana lagi yang udah terlanjur Itu kan Udah terlanjur apa? Maksudnya yang udah ya udah gitu ya Iya Kita cari pengalaman Dan kita cari apa ya Malah dari masa lalu itu kita belajar lebih jelas lagi Oke Pokoknya kalo dari masa lalu ada sesuatu hal yang positif kita pake Kalo yang jelek yang udah kita gausah pake kayak gitu aja Cacu sama apa yang ini? Enggak loh Oh mas Kae Oke Yus pokoknya sama aja sih Gak usah terlalu diiling-iling mas lalu ya Kalo baik-baik aja diiling-iling ya Oke lanjut dari Apa yang ditakuti mbak cimbrut kepada mas Mamnun? Hah Hapes nih si takutnya kok gak takut ya Siak Hah Ketakut Masa Gak takut Masa Apa yang ditakutin Ah Gini Enggak 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 apa sih kok ngari karet Tidak bisa Iya sama nungg Jepert aku Iya apa Yang ditakutin tuh kalo pas Aku nakal Kayak Ya apa ya maksudnya dalam arti nakal itu Kayaknya pas aku melakukan kesalahan Terus pasti mas Mamnun itu Kayak ngasih Kayak ngasih Apa yang ngandani Mimpi atau yang Iya Nasehatin Nasehatin kayak gitu Soalnya kan Ayah aku juga Udah ngomong sama mas Mamnun Kalo aku salah Gak apa-apa lah ya sama jiwet sama nanu kayak gini Kayak gitu Kayak gitu kan Tapi aku tuh tipenya orangnya kalo punya salah Kalo ada salah Terus Ya 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 Mesti sama nih ga isin berare-are lah Sampai ini cewek ya Please deh Ini ngarep ku gak apa-apa ya Biasa nih Is nguntut-nguntut tuh gak apa-apa ya Mau ngisimu gurung di goyang tak goyang gak apa-apa Iki ini ngarepnya uang piwernya Ake Oh jumatut cembarangan Is Silitnya gak sopan belas orangnya Terus Udah tarik ya Sing munafik siapa ya Siapa yang nguntutin mau Silitmu tuh Bukan jansin dioreng-oreng Terus Ya udahlah intinya kayak gitu Terus Aku tuh orangnya tipenya kalo punya salah Kalo bilangin itu Secara lembut kayak gitu loh Ngerti tau ya Kayak Samen itu jangan kayak gini Karena Kalo samen gini tuh kayak gini Kayak gitu Terus mana ngeapan Ngandani tuh bilang Awakmu kok yuk apa sih Jok ngene Jok ngene Aku malah aku undadi namban Kayak apaan sih awakmu Berarti emang samen aku Setan Iya Berarti kayak ngandeng aku Alon-alon Sayang gak boleh kayak gitu Enggak Yuk apa sih kan aku Gak boleh kayak gitu ya Gak boleh Kayak mau tadi loh ya Kayak ngantut itu Si sopan Wih ku terai silitmu yang Doa ku Gak usah ngak silit-silit Ya peran Samen sih mantep kok ya Gimana dari Mbak Sela Gimana pendapat tersampaian Kalo disebut sama netizen pasangan tukang ghosting Hmm Ya Apa Kan Awak Dewi gak merasa Jadi kang ghosting Cuma Karena netizen aja Bilangnya sukanya ghostang ghosting Pak ghosting Mas ghosting Kayak gini Yaudah kita bikin Itu aja Bikin lucu-lucuan aja Iya Maksudnya Kemarin udah dibahas di part 1 ya Hmm Kita itu gak ngerasa Kayak kita nge-ghosting Karena dalam suatu hal Percintaan itu Ada yang putus Ada yang namanya putus Ada yang ngerasa banget tersakiti Dan ada yang ngerasa Menyakiti Oke Nah kayak gitu ya Istilahnya kalo orang yang tersakiti Pasti ngerasa Aku dighosting sama raih gue Maka nelek Pengen gak sakit hati Dan gak pengen Ngerasa tersakiti Dadilah kang ghosting Iya jangan main cinta Karena kan kalian udah tau Kalo kalian udah berani main cinta Berarti kalian harus menerima Resikonya Yaitu sakit hati Mengikhlaskan Seperti itu Resikonya Kalo kalian gak bisa menerima Resikonya Yaudah gak usah main cinta Ya Mau dighosting nangis Nanti dighosting nangis Kenapa sih nangis Kenapa sih nangis Aku nangisan gak ya Iya Iya Eh kak kudungnya Oke lanjut Bismillah nikahnya Abis lebaran Nikahnya Nelly Ah jatuh Bismillah nikahnya Abis nikahnya Nelly ya mas Langgem kalian Amin Emang kita punya rencana nikah itu Insya Allah tahun depan ya Insya Allah Karena Ya Karena ya Pengen nikah gitu Pengen Pengen Apa ya Joyce kak mau main main Mau ngapain Iya Pengen Pengen berumaha tangga Iya gak sih Nah kayak gitulah Jangan diperer Jelas Gimana tanggaman mas Mamnun Pas mbak Cimbul dibilang Lanta Ya aku paham Apa sih Aku paham Lanta Lanta itu yang Apa sih lanta Lanteng Gapapa Maksudnya Yang namanya netizen kan Yowes Sa ceplos-ceplos ane Apa yang dikomentari kalo netizen Yang penting kan Ya Iki saiki Aku senjoko Jadi Mereka kata-kata manukis Biasa banget ya Kan orang lain kan Gak tau Gimana latar belakangnya Mbak Cimbul Yang mereka tau kan Teman sosial media Kayak gitu Dan yang orang lain tau Pasti keburukannya aja Pasti kayak gitu Yowes pokoknya Kita selalu mendoakan Yang baik-baik untuk Yang Mengomentari yang Jelek-jelek kayak gitu Kita gak Apa ya Balas doa jelek gak Oke Lanjut Lanjut Setelah nikah nanti Mau tinggal di Kediri atau di Malang Di Malang Di Malang Kenapa? Ya di Kediri ya gak apa-apa Di Malang ya gak apa-apa Soalnya kan Di Kediri juga enak sih Udah pernah ngerasain berapa hari disana Dua ya Ya Enak 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 sih Enak Tapi target kita setelah nikah Kamu pengen Serumah sama Ayah ibu Atau Emakku Sendiri dong Berarti kita cari Bikin rumah sendiri gitu Tapi ya Gapapa ku akan beaya Gapapapalah Bang kenapa Zaman kan anak tunggal ya Ya masalahnya anak tunggal nih Buat cewek-cewek ya guys ya Kalo kalian udah nikah Pasti maunya punya rumah sendiri Gak sama Gak sama Orang tua kalian Sama mama mertua Gimana ya Gimana ya Sungka naik Gak enak Gak bisa bebas Gak bisa bebas Kerumuh Apaan yang baik kerumuhnya Jolak kate Apu cungunya Metu ngundungan Buka gerbang Aku udah berapa nanti Ya gitu Jadi emang Kita pengennya Pengen rumah punya sendiri gitu ya Meskipun ya Ya Pelan-pelan ya gitu Walaupun kecil gak apa-apa sih Yang penting rumah sendiri Amin amin Tapi ngontrol dulu gak apa-apa ya Gak apa-apa Lanjut Mas lagi kena karma ya Ya aku kena bener Kasian Cok Deguyubisan Cok Yang sumpah Engga Gak 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 Yang Gak 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 Gako Gak Gak oh sorry aku tidak seperti itu kalau nggak suka ya udah makanya kalau nggak suka itu langsung ngomong dengar pojok yang buruk kamu itu dari belakang ih enggak ya aku bukan kayak gitu ya kalau aku nggak suka ya aku skip aja kayak gini kamu tuh yang gue pas aku kena musibah ya aku juga loh ya enggak enggak cek cek wii loh ini tuh kaya ini tuh eh 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 jawab-jawab yang misalkan langsung suanipi ya ini aku juga pengen ngalaman aku juga bisa pengen Facebook konto ya eh coba wii loh jawabannya ngapung gue yuk Itu yang ya, sensitif Enggak sih Jadi ya emang akunku hilang Tapi, yowislah Belum rezeki Belum rezeki gitu, maksudnya kayak gini Aku cuma pengen pesen kalian boleh Gak suka sama orang Tapi jangan sampai ikut Untuk Mematikan rezeki orang itu Kalian kan gak tau latar belakang orang itu kayak gimana Ya siapa tau aku nemburi, kerjanya macul Ngarep kudus ya kan ya Dan mungkin sosial media Ya katakanlah instagramku Bisa jadi itu adalah Katakanlah patent untuk mencari nafkah Disitu kayak gitu, terus tiba-tiba hilang Dan Mati dong rezeki ku Dan jangan sampai kalian bagian dari orang-orang yang suka Ya itu, mematikan rezeki orang lain Gak baik kayak gitu Gak apa-apa benci orangnya, kalian skip Tapi jangan sampai Kalian ngebully gak apa-apa Kalian ngejudge gak apa-apa Terserah kalian itu karena hak kalian Tapi jangan sampai Seperti itulah Ya bayangin aja kalau Sampai yang itu punya kerjaan Terus tiba-tiba ada orang sirik sama-sama Terus sampai cari muka di bos Terus sampai ditokkan Ya waktu perasaannya kayak gitu Pemenenek tanggungan kayak Motor, keluarga Jadi anak yang sekarang Tulang punggung Kayak gitu Jadilah netizen yang bijak Gak suka gak apa-apa Tapi jangan sampai ikut-ikutan yang gak baik-baik Ya kalau duasa pasti ngerti lah guys Lanjut ya Ya Ini foto-nya siapa ini? Ini foto siapa? Sampai apa-apa ini? Yang aku gak tau yang Yang aku gak tau yang 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 Aku gak tau Die Ah Yang 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 Terima kasih sudah menonton!